Di tengah gempuran modernisasi di berbagai bidang, tradisi pembuatan atap rumbia juga kian terkusur. Setelah atap bangunan berbahan seng dan asbes yang menggeser eksistensi atap rumbia, munculnya material modern dengan rangka bajaringan juga membuat para pengrajin atap rumbia kian terpinggirkan. Mereka perlahan kehilangan mata pencaharian yang merupakan warisan leluhur dan telah diwariskan secara turun-temurun. Termasuk di kota Palopo, Sulawesi Selatan, saat ini sudah sangat jarang kita jumpai para pengrajin rumbia. Dulu banyak orang yang memesan atap rumbia untuk rumah mereka, Namun sekarang, masyarakat kota Palopo cenderung memilih atap rumah berbahan dasar bajaringan karena dianggap lebih modern dan tahan lama. Salah seorang pengrajin atap rumbia di kota Palopo yang telah menekuni profesinya selama lebih dari 50 tahun mengungkapkan keprihatinannya. Jika dulu ia mampu menjual 100 lembar atap rumbia dalam sebulan, namun saat ini hanya sekitar 20 lembar saja yang mampu dijualnya. Bahkan dalam seminggu terakhir ini tidak ada yang ia jual sama sekali, lantaran tidak ada orderan yang masuk. Jika atap yang dibuat tidak terjual, mereka terpaksa menawarkannya kepada orang-orang terdekat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang juga tidak lama, baru laku. Biasa juga kalau seumpama tidak ada uang, tidak ada teman-teman punya uang dijual di situ murah. Jadi kalau usaha untuk pesan uang, tidak ada boleh belikan bagaimana. Jadi jual seperti saya, kalau tidak ada uang, aku kasih teman-teman, sudah balik. Tak banyak yang tahu, pembuatan atap rumbia harus melalui proses yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Untuk satu lembar atap rumbia, para pengrajin harus menghabiskan waktu selama 1 hingga 2 jam. Rata-rata dalam sehari, para pengrajin hanya mampu membuat sekitar 20 sampai 30 lembar saja. Namun jika dirupiahkan, perlebar atap ini hanya dihargai 5.000 rupiah saja. Harga ini tentu saja tak sebanding dengan perjuangan para pengrajin dalam membuat atap berbahan dasar daun rumbia ini. Namun di era modern seperti saat ini, tak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan orang lebih memprioritaskan estetika dibandingkan tradisi dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut membuat para pengrajin atap rumbia semakin terpuruk. Bejaringan yang tahan lama dan tampilan yang estetik, dibandingkan atap rumbia menjadi faktor utama masyarakat lebih memilih bahan ini sebagai pelindung rumah mereka dari panas dan hujan. Namun begitu, Bungawati tetap setia menekuni usahanya lantaran ingin meneruskan tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh keluarga. Gampuran modernisasi di bidang infrastruktur ini bukan mustahil akan membuat tradisi pembuatan atap rumbia punah dalam waktu dekat. Hilangnya tradisi ini tentunya juga akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian para pengrajinnya. Jurnalis Koran Soruya mengabarkan dari kota Paloko, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnalis Koran Soruya mengabarkan dari kota Paloko, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnalis Koran Soruya Terima kasih.